bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya pak sarjan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari tutorial pengisian SKT online bagi guru tahun 2020 yang pada kesempatan kali ini memasuki bagian keempat yaitu bagian akhir dari seluruh rangkaian input kuantitas target realisasi untuk tahunan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan masih ingat ya pada bagian satu input kegiatan target realisasi tahunan ya ini cover yang sudah saya bungga cara mengisi SKT online bagian satu untuk target tahunan dan kemudian pada tayangan pada tayangan bagian kedua cara mengisi SKT online yaitu mengisi target kuantitas untuk bulanan kemudian dilanjutkan dengan cara mengisi SKT online bagian ketiga yaitu pengisian target dan kuantitas harian setelah pengisian SKT online target kuantitas tahunan bulanan dan harian maka sudah semestinya kita bisa mencetak SKT online tahunan nah dalam juta SKT online tahunan banyak terjadi kendala pada realisasi tahunan terdapat banyak realisasi yang nilainya sangat tinggi tetapi banyak juga yang mengalami nilai 0 pada realisasi tahunan nah semua itu akan kita bahas pada bagian keempat ini cara mengisi SKT online bagian keempat adalah bagaimana kita melakukan perbaikan agar SKP tahunan bisa dicetak nanti akan tampak pada realisasi mana nilai yang kurang mana nilai yang berlebihan demikian Bapak Ibu tetapi sebelum melanjutkan perlu saya sampaikan berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PMS maka nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan yang nilainya itu adalah rentan yang pertama 50 dan kebawah kurang dari 50 itu memiliki sebutan kinerja buruk kurang sama dengan 50 kemudian jika Bapak Ibu mencapai nilai 51 sampai 60 maka sebutannya kinerja kurang dan apabila Bapak Ibu mendapatkan SKP tahunan pada nilai 61 sampai 75 adalah sebutannya cukup sementara apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai 76 sampai dengan 90 maka kategorinya baik dan apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai SKP 91 ke atas maka kategorinya adalah sangat baik lalu posisi kita harus di mana iya posisi kita Bapak Ibu SKP minimal baik berarti Bapak Ibu mau tidak mau harus mencapai angka 76 sampai 90 76 sampai 90 ini terdiri atas 60 persen penilaian SKP yang saat ini sedang Bapak Ibu kerjakan 40 persen adalah penilaian pribadian dari kepala sekolah maka setelah 60 persen ditambah 40 persen penilaian terhadap kinerja ASN maka kategorinya seperti yang sudah saya sebut di depan tadi paham Bapak Ibu ya baik tidak usah berlama-lama mari kita masuk pada tema yang dimaksud namun sebelum saya lanjutkan mohon tolong bagi yang belum menyentuh subscribe tolong bisa disentuh subscribe-nya kemudian sentuh jempol ke atas agar saya semangat untuk memberikan tutorial-tutorial berikutnya baik kita masuk Bapak Ibu pada tayangan yang dimaksud dengan masuk pada sepakat sudah siap Bapak Ibu baik kita masuk dengan sepakat pastikan sambungan internet Bapak Ibu lancar baik Bapak Ibu kita sudah berada pada aplikasi e-kinerja sepakat login terlebih dahulu yaitu seperti biasa dengan menuliskan username dan password Bapak Ibu kita login menunggu untuk bisa koneks dengan e-kinerja atau sepakat nah berenda dan sepakat sudah tampak di depan perhatikan di masing-masing bulan sudah Bapak Ibu isi sampai dengan bulan Desember dan di bulan Desember sampai dengan Desember sudah di aproval oleh pejabat atasan langsung maka kita sudah bisa melihat rangkuman capaian SKP kita pada speedometer yang tampak di depan kita ini nah disini Bapak Ibu ini speedometer dari saya nilainya 87,44 mulai dari bulan Januari hingga Desember dan ini sudah dinilai di aproval oleh kepala sekolah baik kita akan lihat di posisi manakah SKP nanti harus dicetak ya kita lihat masuk ke beranda ini di samping dashboard yang tulisan beranda ini disini ada SKP kita klik kemudian pilih target dan realisasi tahunan kita klik ya disini terpampang target realisasi tahunan dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 di posisi target kita sudah mengisi namun harus dipahami harus ingat-ingat isinya apa saja nah kita akan lihat ini dulu inilah realisasi bagaimana posisi realisasi tahunan setelah kita menginput target kuantitas bulanan tahunan ataupun harian kita klik ya ini realisasi SKP tahunan yang nanti datang dicetak dimana posisi mencetak ya lihat pada ujung bawah sebelah kanan ya di titik ini cetak inilah nilai SKP tahun 2020 kita lihat sekarang kita cermati apakah nilainya sudah memenuhi syarat minimal baik berapa tadi nilai minimal baik yaitu 76 sampai 90 nah dalam pekerjaan ini tutorial saya ini nilai berada pada posisi 65 0 3 berarti kategorinya cukup kalau cukup tidak memiliki syarat sebagai ASN karena kinerja yang dicapai oleh seorang ASN minimal baik nah kita lihat disini capaian nilai-nilai yang ada ini di titik inilah banyak terjadi hasil yang sangat tinggi ataupun bahkan 0 0 apa karena kuantitas dari realisasi ini tidak sama dengan kuantitas pada target nah kita lihat kita lihat nomor 1 merencanakan dan melaksanakan pembelajaran menyevaluasi dan menilai hasil pembelajaran menganalisis hasil pembelajaran melaksanakan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam target disini saya merencanakan satu laporan penilaian kinerja ya perlu saya sedilaskan Bapak Ibu untuk uran tugas pokok guru yang bersifat paket paket itu dianggap bahwa itu adalah kinerja harian Bapak Ibu maka kuantitasnya diberi satuan laporan penilaian kinerja lalu mata kegiatan apa saja yang merupakan paket dari urean tugas pokok ya bisa saya sebutkan disini satu tugas pokok guru seperti nomor satu ini merencanakan melaksanakan mengevaluasi menganalisis dan tindak lanjut pembelajaran ini paket dan satuan dari kuantitas adalah laporan penilaian kinerja kemudian kemudian disana ada guru yang diberikan tugas tambahan wali kelas wakil kepala sekolah kepala lab kemudian wali kelas kemudian ekstra kurikuler dan seterusnya ini ya jadi adalah urean tugas pokok guru yang termasuk paket satuannya sudah menyatu satu tahun satu paket maka disini nilai untuk masing-masing dalam KPM satu laporan penilaian kinerja wali kelas satu laporan penilaian kinerja meskipun nanti kegiatannya sangat banyak nah disini kita lihat dalam realisasi merencanakan melaksanakan mengevaluasi dan seterusnya disini masih bernilai 0 ini 1 ini 0 maka disini akan dinilai kurang ya meskipun sudah ada nilai karena sudah terdeteksi kegiatan hariannya tetapi nilainya kurang kurangnya kenapa karena kuantitas dari realisasi tidak terwujud kita lihat wali kelas disini targetnya satu laporan penilaian kinerja disini 0 sudah terdeteksi kegiatannya maka nilainya tidak maksimal kemudian kemudian disini ada melaksanakan kegiatan yang mendukung tiga guru menjadi anggota profesi 1 SK 1 KTA disini 0 maka nilainya juga tidak maksimal kita lihat yang membuat alat pelajaran kategori sederhana disini targetnya 2 dan kita lihat realisasinya terwujud 2 maka nilainya dalam perhitungan maksimum 271 maka nilainya 90,33 ini antara target dan realisasi sinkron maka nilainya 90,33 gandingkan dengan yang tidak sinkron ini 0 ini 1 ini 0 ini 1 maka nilainya akan di bawah mungkin dari bapak ibu ada yang menulis dengan satuan bukan laporan penilaian kinerja terus jumlah kegiatannya bahkan ratusan yang bahkan ratusan maka disini realisasi melebihi kuantitas pada target maka nilainya nanti akan sangat tinggi ya ada satuan laporan penilaian penerja sama satuannya tetapi jumlah kegiatannya sangat banyak maka nilainya juga akan sangat tinggi nah itu harus dibenahi kemudian ke bawah ini membuat alat pelajaran kategori kompleks targetnya 2 ini ya direalisasi disini 0 maka nilainya tidak maksimum karena apa antara target dan realisasi tidak sinkron meskipun direalisasi terdeteksi adanya kegiatan pembuatan alat pelajaran ini buktinya kemudian kemudian disini dalam tugas yang berikutnya ini targetnya jumlahnya banyak karena menilai PAK Bapak Ibu targetnya 2 bulan itu menyelesaikan kurang lebih 98 dupa nah dalam 2 bulan terselesaikan sama tidak dengan target nanti tergantung dari hasil yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan maka disini nilainya tidak maksimum nomor 7 membuat makalah targetnya 1 makalah tapi realisasinya 0 nilainya kita lihat disini nah ini kemudian yang ke 8 membuat alat peragang kategori kompleks disini 1 ini 1 terrealisasi sinkron maka nilainya kita lihat iya maksimum 90 33 terakhir lokakarya atau kegiatan bersama MGMP ini ada 1 surat terangan laporan seterusnya disini 0 maka kita lihat hasilnya tidak maksimum maka kalau kondisinya seperti ini SKP tahunan bapak ibu akan bernilai ini kalau disini dalam tutorial saya ini ini nilainya 65,03 ini akan kita buat akan kita perbagi sama sama dengan nilai capian pada beranda SKP dalam speedometer tadi 87,44 caranya gimana yaitu caranya dengan memproses ini nanti ya memproses ini nanti agar bisa sama antara target dan realisasi sudah siap bapak ibu ya untuk mengikutinya baik sebelum lanjut sebaiknya bapak ibu menyiapkan yang dulu pernah saya sampaikan sudah punya catatan ini tabel rancangan dan target realisasi tahunan bapak ibu sebaiknya bapak ibu buat tabel seperti ini jadi nanti akan lebih cepat ketika melakukan perbaikan revisi pada bulan-bulan tertentu dilaksanakannya satu kegiatan ini sangat membantu untuk mempercepat revisi baik selanjutnya bapak ibu kita akan masuk untuk memperbaiki yang dilaporan penelian kinerja sekali lagi untuk kegiatan yang bersifat paket maka proses tidak bisa dicentang pada seluruh kegiatan harian harus dilaksanakan centang proses itu satu kali dalam satu tahun itu dikosongkan sehingga nanti akan merubah hasilnya dengan catatan dengan catatan kegiatan harian bapak ibu sudah sinkron dengan target sehingga tidak perlu memperbaiki terlalu lama nah kalau sudah sinkron seperti apa kita lihat kalau sudah sinkron tidak akan ada tidak akan ada satu notifikasi dari aplikasi yang menunjukkan antara target dan kuantitas tidak sinkron kita ambil salah satu bulan Februari kita lihat di klik ini ya jadi bapak ibu bagi yang masih bingung dimana saya mencari nilip untuk realisasi bulanan itu bapak ibu masuk di apa SKT kemudian klik target dan realisasi bulanan wujudnya seperti ini kemudian ambil gambar sepedu ini kita klik kita akan lihat apakah input harian itu ada yang menyebabkan target dan realisasi tidak sinkron kalau tidak sinkron nanti dari aplikasi akan memberikan satu kode dengan warna kolom tertentu kita lihat sekarang nah di bulan Februari ini sudah tidak ada kolom yang berwarna pink tidak ada ya ini tidak ada kolom yang berwarna pink tidak ada ataupun notifikasi yang menyatakan target dan realisasi tidak sesuai artinya pada realisasi bulan Februari ini sudah benar nah kalau sudah benar maka nilainya akan menjadi seperti ini kebetulan disini bulanannya satu bulan ada nilai 90,33 oke kita lihat kemudian kembali ke depan kita melihat nilai capaian pada tahun 2020 sama kita menuju realisasi pilih logo speedometer kemudian kita klik nah ini ya jadi kita akan mencoba memperbaiki untuk yang nomor satu merencanakan dan melaksanakan ini pada target disini kualitasnya satu pada realisasi masih nol disini nilainya tidak maksimum caranya bapak ibu silahkan arahkan kosor menuju ke ini langsung menuju ke laporan harian dengan catatan untuk merencanakan melaksanakan seterusnya ini dilaksanakan dalam 12 bulan maka bapak ibu harus melakukan menghilangkan proses satu hari dalam satu tahun bebas boleh dipilih di bulan Januari sampai Desember satu saja ya karena apa kita lihat kalau di kegiatan nomor satu ini kita tidak perlu ngecek di SKP bulanan karena semua bulan ada maka langsung kita masuk ke laporan harian kita klik harian ya disini ini semua bisa dilihat semuanya di klik proses maka untuk memujudkan nilai SKP Taman tidak semua kegiatan harian dalam pembelajaran itu di klik proses harus ada satu hari satu kegiatan dalam satu tahun pilih bulan seperti ini ya usah pilih Mei ini masih berkuriskan Desember jangan bingung setelah memilih bulan Mei tidak serta meretak ini berganti Mei tapi harus Bapak Ibu guru klik ini lihat kursor ini klik cari kita tunggu sesaat maka bulan sudah berganti di Mei ini Mei ya ya semua kegiatan pembelajaran ini saya klik proses maka agar nanti realisasi yang bernilai nol tadi bisa menyebabkan sama dengan target maka harus satu kegiatan dalam satu tahun itu kita hilangkan klik prosesnya baik saya pilih acak saja saya pilih nomor 17 kebetulan disini bulanannya adalah melaksanakan kegiatan kegiatan pembelajaran mengajar secara daring hariannya membagikan atau share link url video pembelajaran yang sudah diunggah di youtube ke kelas 8h nah disini satu kegiatan disini saya klik proses sebelumnya ya disini sudah diverifikasi baik maka ini proses harus dihilangkan caranya kita arahkan kursor ke edit ya ini ya edit di klik ya sudah muncul nah disini hariannya ini kemarin saya klik proses maka untuk bisa mengeluarkan realisasi pada tahunan proses ini mau saya hilangkan maka caranya kursor kita arahkan disini ini kita klik ya oke simpan ya kita lihat tadi nomor 17 ya ini sudah hilang sudah hilang kita kita akan lihat apa pengaruhnya menghilangkan proses pada satu kegiatan pembelajaran dalam satu tahun caranya tarik ke atas kemudian masuk SKP kursornya disini kita klik kita ke target dan realisasi tahunan kemudian kita klik yang disini nah tadi nilainya tidak maksimal sekitar 57 kemudian realisasi kualitas realisasinya 0 setelah tadi kita hilangkan satu kegiatan prosesnya maka hasilnya ini ya nomor satu ini satu nah ini sudah berubah ini sudah berubah satu kita lihat nilainya 271 nilainya maksimal begitu bapak ibu satu contoh sudah kita lewati oke ya untuk yang pembelajaran sekali lagi dengan catatan pada target realisasi bulanan itu sudah sinkron oke kita masuk yang kedua wali kelas mari kita lihat langkahnya sama dengan pembelajaran wali kelas dalam satu tahun itu targetnya satu laporan penilaian kinerja di realisasi kita lihat ini masih 0 maka nilainya tidak maksimal 57 paham ini bapak ibu ya kita lihat wali kelas satu tahun karena paket itu satu laporan penilaian kinerja tapi realisasinya 0 ini akan kita ubah seperti di nomor 1 ini tadi 0 menjadi 1 nilainya bisa maksimal 271 nilainya 90,33 caranya kursor kita arahkan lagi ke laporan kinerja ini ya kita lihat dulu disini wali kelas bapak ibu memberikan tanda merah di semua bulan bulan 1 sampai 12 artinya bapak ibu bebas mengambil pilihan bulan karena wali kelas berada di seluruh bulan pilih salah satu bulan kemudian hapus proses satu kegiatan saja dalam satu tahun maka nanti akan mengubah realisasinya kita kembali ini ya wali kita akan lihat saya pilih acah saya pilih di bulan laporan hari ini ya kursor arahkan ke laporan harian kinerja kita klik saya akan pilih bulannya ancah ya biar gampang disini desember tidak terus saya ubah berubah desember saya pilih wali wali kita lihat disini bulanannya mana pekerjaan wali ya ini semua pembelajaran kita tarik kebawah lihat ini ada nomor saya ambil nomor 28 pulih nomor 27 ini pulih ini pulih bebas asal itu adalah kegiatan wali saya pilih nomor 28 proses ini mau kita hilangkan karena semua kegiatan kewalian dari bulan januari sampai desember semua saya klik proses ini akan kita hilangkan satu kegiatan saja dalam satu tahun arahkan pusor ke edit ini editnya ya lalu kita klik tunggu sejenak ya sudah muncul ini kegiatannya adalah meng-input dan meng-import nilai nilai kelas 8F ke dalam e-raport ini adalah bagi pekerjaan wali maka caranya centang ini kita klik untuk biar hilang klik oke simpan kita lihat nomor 28 ini hilang ya ini sudah hilang ya kalau sudah hilang mari kita cek di realisasi tahunan caranya naik ke atas kemudian masuk ke SKT klik lalu target dan realisasi tahunan kita klik ambil logo speedometer klik kita lihat wali ini satu nah ini sudah berubah satu ya satu nilainya maksimal 271 perhitungannya nilainya 90,33 mudah bukan Bapak Ibu iya baik kita akan lanjutkan melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas burung dari anggota profesi ini satu ini nol saya akan memperbaiki ini dulu nah disini anggota maka keanggotaan itu harus dipahami dimanakah keanggotaan profesi itu dikerjakan kita lihat di ini kolom bantuan keanggotaan profesi ini ya disini ada bulan 5 dan bulan 8 bulan 5 dan bulan 8 adalah kegiatan keanggotaan profesi maka kita akan coba lari ke kinerjanya setelah tahu oh keanggotaan profesi itu dikerjakan di bulan 5 dan bulan 8 silahkan pilih diantara bulan itu kemudian hilangkan klik prosesnya baik kita masuk ke sepakatnya ini kemudian kita arahkan kursor ke laporan harian kinerja kita tarik kebawah ya saya pilih yang di bulan 5 maka kursor kita arahkan ke sini pilih bulan 5 cari ya ini bulan 5 kemudian saya pilih nomor 2 ini yang terkesi klik tunggu setelah kita hilangkan kliknya klik ok simpan kita lihat di sini proses akan hilang ya sudah hilang satu saja kita cek SKP target tahunan kemudian realisasi kita cek di keanggotaan aktif satu ini sudah berbunyi satu nilinya sudah maksimum baik ini sudah dan kemudian selanjutnya selanjutnya adalah membuat kategori kompleks caranya sama untuk memperbaikinya begitu Bapak Ibu kita percepat kita lihat Bapak Ibu di sini kategori kompleks membuat al-pelajaran jumlahnya 2 di sini 0 maka di sini dilaksanakan dalam 1 bulan ini juga 1 bulan maka pembuatan 2 alat tadi kliknya harus 2 ya harus 2 klik untuk 2 alat karena 1 alat dibuat sendiri sendiri begitu ya maka caranya kita lihat saya membuat karya itu berada di bulan kita lihat di sini kompleks ya di bulan 5 nah kita lihat seperti apa bulan 5 hariannya ini kita lihat bulan 5 lihat kita cek mana yang alat pelajaran kompleks nomor ini masih bulan Desember belum muncul ke bulan 5 hati-hati di sini ini belum 5 klik cari dulu biar ini segera berubah ke Desember kebanyakan sering lupa di sini kita lihat di sini saya membuat karya inovasi kategori kompleks itu 2 di sini saya cari ya ini menulis laporan pembuatan alat peragam kategori kompleks kelas 8 nomor 46 nomor 47 menulis laporan pembuatan alat peragam kategori kompleks kelas 9 nah di sini ada 2 alat yang berbeda untuk kelas 8 dan untuk kelas 9 maka di sini saya akan hilangkan proses keduanya ini karena ini sudah membedakan 2 alat ini saya klik edit ya tunggu sejenak hilangkan prosesnya oke simpan kita lihat di sini 46 sudah hilang 47 kita hilangkan lagi ini kita akan hilangkan prosesnya klik edit ya hilangkan centang di prosesnya oke simpan kita lihat nomor 47 ini nah ini sudah hilang keduanya sekarang kita cek masuk ke sini SKP target realisasi kita lihat alat komplek ini 2 nah ini sudah berubah 2 nilai sudah maksimal tentunya ya jadi di sini komplek 2 tadi targetnya tadi di sini 0 sekarang sudah berubah 2 karena saya menghilangkan 2 centang untuk 2 kegiatan tadi demikian nah selanjutnya dengan langkah yang sama untuk mata kegiatan yang lain baik agar cepat ini saya percepat kita lanjut Tauwa Ibu setelah kita perbaiki kita lihat di sini semuanya sudah sinkron dengan target ya terus kemudian di sini tinggal 2 antara nomor 6 dupa dan nomor 9 kita lihat yang nomor 9 MGMP di sini 0 di sini 1 kita perbaiki untuk MGMP MGMP ada di bulanan apa saja kita lihat ya di sini MGMP bagian bawah ini ya Bapak Ibu ya semua bulan di 1 tahun bulan 1 12 ada kegiatan MGMP karena MGMP itu ada kegiatan MGMP tingkat kabupaten ada kegiatan MGMP tingkat kawetanan dan ada MGMP tingkat sekolah jika tingkat kabupaten kawetanan tidak mengadakan kegiatan tentulah di tingkat sekolah guru serumpun ataupun mapel tertentu di semua jenjang kelas ber MGMP tingkat sekolah bebas dipilih Bapak Ibu di bulan 1 sampai 12 satu klik proses dihilangkan untuk semua kegiatan MGMP satu kegiatan saja dalam satu tahun baik saya akan pilih acak nanti setelah ini kita pastikan semua belum ada kita masuk ke sepakat kita pilih di laporan halil kinerja kita pilih bulan tertentu saya pilih bulan Oktober cari setelah bulannya oke kita klik cari ya ini sudah berubah di bulan Oktober ya saya cari mana kegiatan KMP di MP tarik kebawah disini ada nomor 42 berkoordinasi dengan guru serumpun mapel prakarya tingkat sekolah MGMP tingkat sekolah ya ini kita hilangkan prosesnya satu saja dalam satu tahun tunggu sejenak centang kita hilangkan klik ok simpan kita lihat ini sudah hilang kita cek ini lalu realisasi kita lihat ini satu ini sudah berubah satu ini sudah berubah nilai maksimal ini sudah mencapai 87,25 tadi dalam speedometer kita 87,44 nah bagaimana kekurangannya ini bisa kita atasi caranya ada bisa mengubah ini untuk disamakan dengan sini kalau mengubah ini berarti babak ibu harus masuk ke SKP target tahunan ya dilubah atau masuk ke realisasi ini mengubah jumlahnya disini yang memungkinkan untuk saya ubah jumlahnya adalah dupa disini satu tahun 98 dalam dua bulan saya menyelesaikan 98 disini 42 ini nilainya masih belum maksimum nah ini kira-kira kalau dihitung itu kurangnya 8 kurangnya 8 42 paling tidak ini 50 ya 50 per 98 ini bisa ketemu hampir berapa hampir 50% lebih ya ya saya akan mencoba agar ini bisa bertambah maka kliknya pun harus dihilangkan kliknya harus dihilangkan ini sudah masukkan nilainya sudah ada berarti ada klik yang dihilangkan menambah jumlah ini saya akan lihat untuk melaksanakan tugas menurut sebagai tim penilai itu saya bekerja di bulan apa saya lihat tabel saya ini bapak ibu tabel saya ya mana nomor 7 nah disini targetnya ini kan 50 50 ini 50 disini ada 50 disini ada 50 rancangannya 2 bulan nah maka ini berarti ada di bulan 4 atau bulan 5 baik kita masuk ke sepakat ini 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 caranya dengan menghilangkan centang pada jumlah BAK yang dikerjakan pada hari itu berapa kita masuk di bulan ini kita pilih laporan harian klik saya pilih yang di bulan Mei klik Mei berubah klik cari kita tunggu sejenak ya ini sudah berubah Mei mana yang disini ada ke AK nah disini ada nomor 5 bawah ini ada maka saya coba pilih PAK yang dikerjakan agar jumlah menjadi 50 saya pilih nomor 5 dulu disini ada 3 klik edit saya hilangkan prosesnya centang hilang oke simpan nah hilang saya tambah agar jumlahnya dari 42 tadi tambah 3 sudah kemudian tambah lagi nomor 16 agar nanti kita lihat nomor 16 ini masih ada setelah ini tadi kita hilangkan yang 3 ini coba kita cek dulu nilainya apakah sudah bisa pakai 87 44 tadi 87 20 tadi ya nah ini sudah berubah 87 37 berarti kurang 47 ya biar bisa mencapai seperti speedometer 87 44 ini 87 37 kurang 7 saya akan tambahkan lagi ini sudah berubah jadi 45 dari 42 tadi sekarang tambah 3 saya akan coba tambah sedikit lagi agar ini menjadi kurang 47 kita klik laporan harian masuk di bulan Mei klik cari cari kita tunggu di sini ya sudah berubah Mei saya akan cari tambahan agar 37 tadi 37 bisa menjadi 44 saya akan cari PAK yang satu harinya bisa selesaikan kurang lebih 2 saja ini ini akan saya hilangkan proses yang ini tunggu senak klik edit ya ini saya hilangkan oke simpan kita tunggu nomor 16 ini sudah hilang nah sekarang kita lihat apakah lileh saya sudah sesuai dengan yang di speedometer caranya klik SKP target tahunan masuk ke speedometer kita lihat di bawah nah ini bapak ibu ya ini sudah tercapai 87,44 kita lihat di speedometer kita beranda ya ya ini bapak ibu 87,44 nilai dari bulan Januari sampai Desember tetapi nilai dari bulan Januari sampai Desember tadi tidak serta-merta bisa mengubah nilai di target tahunan kalau bapak ibu tidak menseleksi klik proses antara masing-masing mata kegiatan ini speedonya 87,44 dan kita lihat di tahunannya SKP tahunan klik ini ya disini sudah sesuai sudah sinkron dengan speedometer maka bapak ibu tinggal cetak tahunan sudah ketemu bulanan nanti diminta bulan per bulan sinkron dengan speedometer yang dimaksud demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan bila masih ada yang bingung bunde disampaikan dalam kolom komentar bapak ibu SKP ini nanti di tahun 2020 harus dicetak meskipun disana-sini masih tahap uji tetapi kenyataannya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah rujuk dari BKN ini berlaku untuk semua KSM nah silahkan bapak ibu yang masih bingung tutorial yang sudah saya sampaikan seperti yang di depan tadi ada tutorial cara mengisi SKP online bagi guru terbaru tahun 2020 bagian 1 itu input kegiatan tahunan kemudian bagian 2 input kegiatan bulanan dan bagian ketiga input kegiatan harian terakhir bagian keempat ini adalah meng realisasi untuk tahunan mencipta realisasi untuk tahunan demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya bermaaf dan saya cakapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih